Halo, Co-Friends. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Pak Yusuf berusia 50 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan masa 70 kg. Ia mengendarai mobilnya untuk mengajar di SMP. Setelah selesai mengajar, ia melakukan jogging setiap harinya. Nah, pada soal poin A, hitung kebutuhan kalori untuk satu hari. Pertama yang diketahui yaitu usia U sama dengan 50 tahun, kemudian tinggi badan TB sama dengan 165 cm, lalu masa M sama dengan 70 kg. Kemudian pada soal poin A yang ditanyakan adalah kebutuhan kalori harian, yaitu kebutuhan kalori untuk satu hari. Nah, pertama kita akan menentukan di sini yaitu berat badan ideal. BB ideal, ini berat badan ideal. Nah, caranya BB ideal sama dengan 0,9 kg per cm dikalikan dalam kurung TB min 100 cm. Nah, sehingga untuk berat badan ideal ya, sama dengan 0,9 kg per cm dikalikan dalam kurung 165 min 100 cm. Nah, maka kita peroleh berat badan ideal ya, disama dengan 58,5 kg. Nah, kemudian setelah kita memperoleh berat badan ideal, kita akan menghitung kebutuhan basal, KB. Nah, kebutuhan basal adalah kebutuhan minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan saat tidur atau istirahat. Nah, kebutuhan basal merupakan kebutuhan energi dan kalori yang paling mendasar untuk menggerakkan jantung, paru, usus, dan pencernaan. Nah, rumusnya untuk KB pria, yaitu kebutuhan basal pria sama dengan BB ideal dikalikan 30 kalori per kg. Nah, sehingga ini sama dengan 58,5 kg, kita kalikan dengan 30 kalori per kg. Nah, sehingga KB pria ini sama dengan 1755 kalori. Nah, kemudian kita akan menghitung aktivitas fisik. Nah, semua orang pasti memiliki aktivitas. Nah, asupan kalori pada tubuh juga dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan. Nah, Pak Yusuf, dia melakukan aktivitas yaitu mengendari mobil, mengajar, dan jogging pada soal tersebut. Nah, untuk aktivitas fisik, AF menyetir sama dengan 10%, mengajar 20%, kemudian jogging 40%. Sehingga untuk aktivitas fisik pada Pak Yusuf, AF ini sama dengan menyetir, plus mengajar, plus jogging, dikalikan dengan KB, kebutuhan basal. Nah, sehingga kita peroleh di sini, ini 10% ditambah 20%, ditambah 40%, nah kemudian dikalikan dengan 1755. Nah, maka, kalau kita hitung, akan kita peroleh AF ini sama dengan 1228,5 kalori. Nah, kemudian kita akan menghitung koreksi usia, KU. Nah, usia juga mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang. Makin bertambahnya usia, kebutuhan kalori, dan asupan makanan semakin sedikit. Nah, untuk umur 40 sampai 59 tahun, koreksi usia ini sama dengan 5%. Nah, rumusnya KU ini sama dengan 5% kali KB. Nah, sehingga KU sama dengan 5% kali 1755. Nah, sehingga KU koreksi usianya sama dengan 87,75 kalori. Nah, kemudian kita hitung kalori total, KT sama dengan KB plus AF min KU. Nah, sehingga kalori totalnya ini sama dengan 1755 ditambah 1228,5 dikurangi 87,75. Nah, kita peroleh di sini. Yaitu untuk kalori total, kebutuhan kalori untuk satu hari sama dengan 2895,75 kalori. Lalu pada soal poin B, yang ditanyakan adalah jenis makanan yang sesuai. Nah, jika dalam asupan makanannya harus ada karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Nah, kita perhatikan, karena kebutuhan kalori untuk satu hari adalah 2895,75 kalori, maka jika makan sehari 3 kali, nah sekali makan sama dengan 965,25 kalori. Nah, kemudian kita perhatikan pada tabel kandungan kalori pada setiap makanan. Ini ada karbohidrat, kemudian protein, ini kandungan kalorinya pada setiap jenis makanan. Nah, kemudian ini adalah kandungan kalori pada makanan sayur dan buah. Nah, dari tabel tersebut, untuk 4 buah kentang, ini sebagai sumber karbohidrat, sama dengan 320 kalori. Kemudian, 2 potong daging merah dan sepotong ayam, sebagai sumber protein, sama dengan 340 kalori. Kemudian, sayur tumis dan sayur asam, sebagai sayuran, sama dengan 190 kalori. Nah, kemudian untuk buah-buahan, jus sirsak, kemudian jus semangka, dan 2 buah jeruk, sama dengan 118 kalori. Nah, kemudian jika dijumlahkan totalnya, ini akan mencukupi kebutuhan kalori sekali makan dari Pak Yusuf. Nah, jadi itulah jawaban dari soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!